Dan Indonesia itu ternyata berada pada urutan keempat, terburuk kesejangan sosialnya, paling ekstrim jurang antara kaya miskin, berada setelah Rusia, India, dan Thailand. Kita keempat, ada empat orang Indonesia, ya tentu namanya sudah tahu, itu ternyata kekayaannya setara atau hampir sama dengan setengah, hampir setengah penduduk Indonesia, yang sudah 270 juta jiwa. Tempat orang ini dapat dibayangkan, gitu kan. Saya waktu di Komnasaham, saya hitung-hitung satu orang, kebetulan banyak pengaduan dari masyarakat, gitu. Itu ternyata tanahnya saja yang dikuasai, tadinya saya kira hanya 5 juta hektare, tapi setelah saya kecek di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saya hitung-hitung kembali ternyata 5,2 juta hektare. Satu orang ini, tanahnya itu 74 kali lebih luas dibanding seluruh wilayah Jakarta. Di sebelum itu, one single business company. Ada lagi, dimuat di Kompas tanggal, Pak Sinar Mas, gitu ya, namanya Eka Cipta, gitu kan. Dan ada lagi, 5-6 orang itu dihitung ya, dari seluruh tanahnya itu, yang dimuat di Kompas, waktu itu kumpul di KPK, Jaksa Agung, Menteri Keuangan, sekitar 50 juta hektare. Itu dapat dibayangkan sekitar 800 kali luas Jakarta. Itu dimiliki hanya beberapa orang. Dan anehnya lagi, ya kalau kita lihat, ada 5 provinsi tidak 1 cm lagi, kalau dihitung tanahnya itu, tidak dikuasai oleh pihak pengusaha ini. Misalnya Sulawesi Tenggara, karena hitung isin untuk penguasaan tambang, isin ini, isin itu, ya kan, itu ternyata jauh lebih luas dibanding seluruh dataran provinsi itu. Itu juga sama dengan Kalimantan Timur, sama dengan Kalimantan Utara, sama dengan ini. Itu sebenarnya sudah tidak ada lagi otoritas penduduk setempat, karena isin itu sudah diberikan ke pengusaha-pengusaha di dalam dan di luar negeri. Inilah namanya New Colonialism. Indonesia sangat rawan. Dan itu diabadikan data itu oleh juga Bank Dunia dalam publikasinya Indonesia Rising Divide. Indonesia semakin hari semakin pecah. Dan di situ gambar buku itu, dua wajah anak kembar, satu tersenyum manis, satu dengan tetesan air matang. Jadi ada kelompok yang menikmati surganya negara ini, dan ada kelompok yang berada penderitaan yang mahabedih. Kedop di negara ini sedikit-sedikit bersuara, disebut lagi radikal, bisa saja dicap lagi, ini fundamentalis, segala macam. Tapi karena untuk melindungi mereka-mereka yang menikmati kue itu. Jadi saya kira ke depan, kita bisa saja hidup.